Budiman Sujat Miko menanggapi isu penculikan aktivis 1998. Politikus BDIP itu mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Kerintra Prabowo Subianto mengaku sudah memulangkan seluruh korban penculikan. Hal tersebut disampaikan Budiman dalam program Gaspol seperti disiarkan di Youtube Kompas.com pada Rabu 26 Juli 2023. Budiman mengatakan bahwa Prabowo mengakui dirinya memang menculik para aktivis. Namun Prabowo disebut sudah mengembalikan semua korban penculikan ke rumah masing-masing. Tetapi terkait aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, Prabowo mengakui tidak mengetahui nasib mereka. Budiman mengatakan bahwa hal itu diketahuinya saat melakukan wawancara dengan Prabowo di tahun 2002 lalu. Budiman menyebut pertemuan di tahun 2002 itu adalah kali pertama dirinya bertemu dengan Prabowo. Adapun saat peristiwa penculikan terjadi pada tahun 1997-1998, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Kopassus diketahui membentuk tim kecil bernama Tim Mawar yang melakukan operasi penculikan. Terima kasih telah menonton!